Partai politik manakah yang akan menjadi pilihan Gibran Raka Bumi Ngeraka? Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami ada Direktur Eksekutif Paul Tracking Hanta Yuda dan Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono. Kami juga sudah berupaya mengundang perwakilan dari PDI Perjuangan, namun belum dapat bergabung. Saya sapa terlebih dahulu, selamat malam Mas Hanta dan Mas Dave. Selamat malam Stephanie, Mas Dave. Selamat malam. Saya ingin ke Mas Hanta terlebih dahulu. Mas Hanta, kalau menurut Anda, partai mana yang akan menjadi pelabuhan politik Mas Gibran? Golkar atau PSI? Kalau itu pilihan terdua, saya tanpa analisa langsung menjawab tentu Golkar. Karena apa? Karena dua pertimbangan. Kalau misalnya Mas Gibran masuk ke PSI, maka persepsi negatifnya Stephanie akan besar sekali. Mas Kaisang sudah menjadi ketua umum, lalu disusul dengan kakaknya juga masuk ke PSI. Maka kesan partai dinasti akan sangat besar. Jadi hampir mustahil itu terjadi. Yang kedua, kalau kemudian masuk ke PSI bagi Gibran, maka ini kekecilan baju politiknya. Dan ini saya kira akan menjadi pilihan yang kurang tepat. Karena nanti seorang wakil presiden berinusiasi dengan ketua umum partai, di dalam koalisi. Di sana ada Golkar yang 102 kursi, ada Gerindra 86 kursi, Pak Prabowo, dan lain sebagainya. Sementara Mas Gibran 0 kursinya. Karena tidak ada kursi di parlemen dalam konsep ini politik nasional. Dan itu saya kira pilihan yang keliru. Nah, karena pilihan rasional itulah, bukan saya, kemungkinan Mas Gibran pilihan rasionalnya ke partai yang besar. Partai yang besar itu ada tiga sekarang ini. PD Perjuangan, kita tidak ada apa lagi bicara. Karena justru Mas Gibran keluar dari PD Perjuangan. Secara de facto tidak di PD Perjuangan lagi. Mungkin KTA-nya masih. Yang kedua ke Partai Gerindra. Partai Gerindra partanya Presiden Prabowo. Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Itu juga kecil kemungkinan. Mungkin Pak Jokowi masih memungkinkan. Tapi Mas Gibran kecil kemungkinan. Nah, paling rasional, paling mungkin. Kalau berlabuh itu, apalagi kita lihat kedekatannya. Yang pertama mengumumkan pencawa Presiden Gibran adalah Partai Golkar. Jadi, kalau itu pertanyaannya, analisa saya sangat mudah. Untuk analisa saya, kemungkinan adalah ke Partai Golkar. Cuma memang tergantung dinamikanya, Stephanie, ke depan. Seperti apa di partai. Kalau partai apanya, kita bisa jawab. Dari beberapa satu harus partai strategis. Jawaban saya kalau Gibran sebagai WAPRES ke depan partai strategis. Tadi jawabannya ada tiga partai. Yaitu yang paling mungkin, paling rasional, strategis adalah Partai Golkar. Yang kedua, posisinya. Pertanyaan yang paling menjadi pertimbangan. Jadi, posisi juga harus strategis. Dalam konteks ini, strategisnya apa? Apakah sekarang menjadi anggota? Atau masuk dalam struktur-struktur kekuasaan di partai tersebut? Entah Golkar atau apa? Apakah ketua umum? Atau salah satu ketua? Atau seperti apa? Ada posisi apa? Dan yang ketiga, kapan momentum yang paling tepat untuk bergabung secara resmi dalam struktur partai tersebut? Saya kira itu mungkin salah satu agenda atau roadmap dalam istilah Mas Gibran tadi, itu akan menjadi pertimbangan akan kemana. Jadi, simpulan sementara, per hari ini perkembangannya kemungkinan terbesar Mas Gibran, Pak Presiden Wili akan bergabung ke Partai Golkar. Terlepas pada posisi apa dan kapan bergabungnya. Mas Hanta, secara hitung-hitungan politik, mana yang lebih menguntungkan bagi seorang wakil Presiden? Menjatuhkan pilihan ke salah satu partai politik atau menjadi milik sebuah partai politik? Ya, kalau kita bicara normatif dalam konteks politik kebangsaan, itu sama dengan pertanyaan kita kepada Pak Jokowi. Sebaiknya masuk partai atau setelah Presiden sebelum ke Mas Gibran. Kalau pilihan paling bijak, paling luhur, itu Pak Jokowi paska jadi Presiden adalah tidak masuk ke salah satu partai apapun, supaya menjadi negarawan dan seterusnya. Begitu juga Mas Gibran, pilihan paling bijak dalam persepsi publik, tentu konteks demokrasi adalah berdiri di semua partai politik. Tapi realitasnya, dalam kesahariannya, Presiden Wapres yang berkuasa itu, Stefani, dia akan sehari-hari berhadapan dengan partai politik di parlemen. Untuk menyoseskan agenda pemerintahan, proposal kebijakan, supaya sukses dan seterusnya, tidak bisa, tidak mendapatkan dukungan di parlemen. Nah, ketika diskusi kita, betul kita sistem presidensial, dipilih langsung oleh rakyat, bukan parlamenter. Tapi kan sistem presidensial kita ini berkombinasi dengan multipartai ekstrim, di mana Presiden harus mendapat dukungan yang mayoritas juga di parlemen. Kadangkala kita juga bercita rasa parlamenter. Nah, di titik inilah, si Presiden dan Wapres yang sedang menjabat, dalam dinamika tarik-menarik pengaruh politik, dia harus memiliki kaki politik yang kuat. Nah, memiliki kaki politik yang kuat, konteksnya berarti harus punya pegangan kaki politik, cantelan politik, punya partai politik. Lihat saja beberapa partai politik. Bayangkan kalau ada Presiden, Wapres, ketukung partai, sedang berkumpul, duduk bersama, satu, membawa kursi parlemen, dia beregosiasi. Ketua Golkar 102 kursi, apalagi PD Perjuangan atau PD Perjuangan tidak masuk. Misalnya ada Gerindra, Pak Prabowo membawa 86 kursi. Sementara Mas Gibran tidak punya kursi sama sekali, seperti yang dialami oleh Pak Budiono dan kemudian Pak Kihai Haji Maruf Amin. Itu kan lihat dinamika, beda dengan seorang Wapres dan Pak JK yang ketua umum partai. Artinya, kalau dalam konteks bicara realistis, tentu butuh topangan politik. Dengan dia menjadi ketua, tidak harus ketua umum ya, menjadi veto player, orang kuat di partai politik itu, atau dia di-backup oleh salah satu partai kuat. Nah, itu penting menurut saya bagi Mas Gibran. Dalam konteks apa? Dalam konteks relasinya dengan Presiden. Karena Wapres kan tidak mau menjadi ban serb saja, satu itu. Dalam konteks apa? Dalam konteksnya dia berusiasi dengan partai-partai di parlemen. Jadi, dalam konteks ini saya termasuk, saya kira dalam konteks ini Mas Gibran membutuhkan topangan politik. Dan pilihan pada Golkar adalah pilihan yang paling tepat dan rasional dalam konteks ini. Karena, seperti saya katakan tadi, Stefani, dalam apa, atau kita lihat Pak JK, waktu saat itu mungkin bagian Mas Dib bisa kasih catatan, Pak JK juga pada saat itu juga bagian dari Golkar, kade Golkar. Tapi, bukan ketua umum partai. Begitu menjadi Wapres terpilih di perode Pak Jokowi yang pertama, kemudian Pak JK menjadi ketua umum partai Golkar pada saat itu. Dan menjadi kuat kan posisi perannya dan seterusnya. Nah, itu. Jadi, kalau bicara Wapres... Menurutnya Pak Hanta, waktu jamannya Pak SBE kan? Oh iya, akhirnya Pak SBE. Betul, saya koreksi. Di perode Pak JK menjadi Wapres pertama. Karena Pak JK itu menjadi Wapres dua kali. Pertama kali menjadi Wapresnya Pak SBE. Nah, setelah Pak SBE, beliau menjadi ketua umum partai. Itu kan beda. Pak JK ketika menjadi ketua umum partai, itu lebih powerful, Mas Dib. Ketimbang menjadi Wapresnya Pak Jokowi ketika bukan ketua umum partai. Itu dari sisi Wapresnya. Yang kedua, dari sisi partainya juga sama, saya kira, Stefani. Itu juga Golkar ini ya, saya izin membicarakan Golkar. Ketua umum Golkar atau orang kuat di Golkar itu, kalau tidak ketua DPR, Menteri, antar dua, itu ketua DPR atau Menteri. Lihat saja. Di era reformasi, Pak Akbar Tanjung, Pak Agung Laksono, Pak Setia Novanto, itu ketua DPR. Ketika orang-orang kuat, ketua umum Golkar, penamnya ketua umum Golkar. Kemudian Menteri seperti Pak RB, kemudian juga Pak, siapa? Sekarang Pak Erlangga. Jadi, bicara dalam konteks Golkar ke depan, kalau ada dinamika, mesin Pak Erlangga ada calon ketua umum terkuat, dugaan saya ada tiga faktor di Golkar ini, kalau kita bicara sedikit lagi ketua umum, Stefani, dan Mas Dib, dalam bacaan saya. Satu, restu politik, dua, kekuatan logistik, dan yang ketiga adalah posisi strategik. Jadi, restu politik itu restu istana, itu tidak bisa, tidak dipungkiri dalam konteks Golkar. Yang kedua, kekuatan logistik, dan yang ketiga, ini poin yang saya sampaikan, memiliki posisi strategis. Jadi, kalau misalnya calon ketua umum siapa? Mas Erlangga, ya Menteri, kapabel. Mas, siapa? Gibran, mungkin saja Wapres. Mas Dib, misalnya setelah ini Mas Dib diangkat jadi Menteri, mungkin saja jadi ketua umum. Atau Bang Doli, Kurnia, kabarnya, dan lain sebagainya. Itu akan strategis, akan menjadi orang-orang potensial di Golkar. Itu karakter Partai Golkar, ya, Stefani. Ya, Mas Hanta, November mendatang juga akan ada pilkada. Akankah pilihan politik Mas Gibran ini juga akan berpengaruh terhadap perhelatan pilkada nanti? Ya, mungkin sedikit banyak berpengaruh karena posisi Wapres. Tapi jangan lupa, satu, pilkada yang kan berlangsung di bulan November. Sementara yang sudah menjabat di bulan November itu kan sudah Prabowo Gibran. Ya, kalau ditanya ada pengaruh, pastilah Wapres punya pengaruh. Mas Dib, anggota DPR juga punya pengaruh kalau membantu salah satu kandidat di pilkada, apalagi seorang Wapres secara bobot pengaruh politiknya, terutama Presiden. Jadi, yang kita lihat ini adalah proses pergantian atau suksesi kepemimpinan di Golkar itu lihat momentum kapannya, Stefani, penting menurut saya. Nanti masih bisa koreksi. Kapannya? Kalau menurut jadwal, itu kan setelah Oktober ya, Mas Dib, kalau tidak salah November ya, baru ada Munas atau Desember, saya lupa. Nah, jadwal di sana. Desember ya? Berarti Desember itu penting. Kalau sesuai jadwal Desember, maka yang sedang menjadi Presiden pada saat itu adalah Prabowo. Wakilnya adalah Gibran. Itu catatannya. Tapi, saya lihat kan ada juga, meskipun sekarang agak berdup. Sebelumnya ada wacana, Munas dilakukan sebelum Oktober. Sebelum Oktober. Kalau sebelum Oktober, itu artinya Presidennya masih Jokowi. Nah, siapa Presidennya itu yang sedang menjabat? Itu penting itu. Melihat dinamika konsestasi, konsestelasi internal Golkar, Stefani. Jadi, bisa dilihat di sana. Tapi, kalau misalnya berlangsung pada bulan Desember, dugaan saya kemungkinan dinamika pertarungan Ketua Umum Golkar, Munas Golkar, menarik. Saya setuju, Mas Dib katakan tadi, partai yang inklusif, tanda petik demokratis, saya paling terbuka lah. Paling menarik kalau melihat pemilihan Ketua Umum dibanding partai lain. Saya harus sejuruh mengatakan, kerap mengatakan, menarik untuk dianalisa. Karena kita belum bisa memprediksi per hari ini, Desember. Bahwa Pak Erlangga sebagai Ketua Umum ada peluang. Ya, tapi kan Ketua Umum biasanya satu periode misalnya di Golkar. Atau seperti apa, saya nggak tahu. Atau ada nama lain yang kemudian muncul juga. Seperti Mas Gibran. Atau ada nama politisi muda dan seterusnya. Jadi, menarik di partai Golkar tadi. Nah, kenapa penting yang saya katakan tadi? Karena kalau misalnya dilakukan sebelum bulan Oktober, itu indikasi kemungkinan Pak Jokowi punya preferensi, aspirasi, ingin, tanda petik, mengambil peran yang strategis di Golkar. Apakah Mas Gibran-nya akan mengambil posisi strategis itu? Atau Pak Jokowi sendiri? Itu penting melihatnya. Karena Pak Jokowi masih berada sebagai Presiden Republik Indonesia. Tapi kalau berlaku Desember, sesuai dengan mekanisme internal Golkar, maka itu normal. Kemungkinan akan terbuka. Pak Erlangga punya peluang yang besar. Anak-anak muda di Golkar punya peluang. Termasuk Mas Gibran sendiri barangkali punya peluang. Dari sisi kompetensi dan seterusnya. Dan disana jangan lupa ada faktor Pak Prabowo. Jadi Prabowo sangat penting. Karena beliau Presiden pada bulan Desember pada saat itu. Preferensi Prabowo, preferensi Presiden yang sedang menjabat, siapapun yang sedang menjabat, itu dalam konteks Golkar tidak bisa dipungkiri, memiliki peran yang strategis. Dan kadang sangat menentukan, Stefani. Jadi momentum penting. Yang kedua adalah yang tadi saya katakan tadi. Posisi Mas Gibran sebagai Wapres, ya juga penting. Dalam konteks pilkada tadi, ya apalagi di bulan November. Tapi per hari ini kan belum menjadi Wapres resmi. Sementara proses penjaringan, Mas Gibran, dilakukan sekarang sampai bulan Agustus kan sudah ada calon. Jadi saya kira kalau sampai dengan Oktober, sampai dengan Agustus tidak terlalu besar. Masih ketua umumnya, Mas Impa Erlangga, dan sebagainya yang lebih berperan dalam struktur di Golkar. Baik. Kita nantikan bersama. Terima kasih Mas Hanta. Mas Gibran sudah berbincang bersama-sama di Bersatu Call Pemiru Malam hari ini. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih.